Bagi orang yang meluarkan zakat Mendapatkan pahala yang sangat agung Pahala yang sangat mulia Dan di dalam mengeluarkan zakat Ada kemanfaatan dan kegunaan Bangsa agama dan bangsa dunia Karena di dalam harta Terdapat balaya Wafitan wa'afat Harta ini Kalau tidak dizakati Bisa mencelakakan orang yang punya harta Harta kalau tidak dikeluarkan infaknya Tidak keluarkan sodakonya Tidak dikeluarkan zakatnya Itu harta bisa mencelakakan pemiliknya Mencelakakan di dunianya Mencelakakan nanti di akhiratnya Nah orang yang menjaga Bab zakat Dia perhatian kepada bab zakat Jadi yang diutamakan zakat Sebelum sodakoh zakatnya dulu Yang harus betul-betul diperhatikan Sodakoh hukumnya sun Benar kalau zakat Wajib Yang wajib dulu Ya Zakatnya keluarkan Lalu disempurnakan dengan sodak Sodakoh Nah orang yang Betul-betul menjaga Perhatian kepada mengeluarkan zakat Dia akan selamat Dari segala Musibah dan bahaya Yang terjadi Padanya Penyebab dari Harta Karena harta itu macam-macam Ada orang punya harta Gara-gara punya harta Ya Dibenci sama orang lain Gara-gara punya harta Didholimi oleh orang lain Gara-gara Baca-baca Nah Orang yang mau mengeluarkan zakat Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bahaya-bahaya tersebut Karena Itu di dunia Dan agamanya pun Diselamatkan oleh Allah Rasulullah Jika kamu laksanakan zakat hartamu Dengan hati Dengan hati yang senang Maka sungguh kamu telah menghilangkan Akan keburukannya itu Harta-hartanya Tidak membinasakan Tidak mencelakakan Pemiliknya Ketika harta tersebut Dikeluarkan Zakatnya Kartos Kemudian Zakat fitrah ini Wajib pada setiap bulan Ramadan Kepada siapa wajibnya? Kepada orang yang besar Yang kecil Yang merdeka Yang hamba sahaya Dari kaum muslimin Yang mampu mengeluarkan zakat Jadi kalau ada anak Lahir Ini umpamanya Umpama besok Lebaran besok Umpama Dia lahir sekarang Mengalami Masuknya Ramadan Dan mengalami Masuknya satu saw Maka bayi tersebut Wajib dikeluarkan Zakatnya Beda lagi dengan bayi Lahirnya malam takbiran Malam takbiran Sudah keluar dari Roma Ramadan sudah habis Itu tidak wajib Di zakat di fitrah Karena tidak mengalami Roma Ramadan Kepada Kemudian mengeluarkan zakat Fitrah Yang paling bagus Waktunya Yang paling afdol Yaitu Ba'dah subuh Hari lebaran Sebulun sholat Sholat itu paling afdol Tapi bisa dilaksanakan Sebelumnya Malam takbiran Hari ini juga bisa Atau tanggal Di tanggal satu Zakat fitrah Bisa Jadi ada waktu Boleh Hukum Ada waktu Sudnah Ada waktu Wajib Itu Ada waktu Waktunya Yang paling afdol Mengeluarkan Zakat fitrah Itu Sebelum Sholat Sampai Yang paling Bisa Ada waktu Kecara Dalam Kupat Kerimu Terima kasih Kupat Wah Dari Mereka Malam Takbiran Atau Atau Ayo Ya Ya Kade Itu Bisikan Jarakat Fitrah Ya Hari Baju Dihelakun ibu-ibu muli emas dihelakun, baju dihelakun zakat fitrah paneri kelahan kehelah zakat fit baju-baju baju senumpuk secara marih itu keharusnya utamikin helan zakat fitrah yang ada zakat fitrah yang mampu atau zakat mal yang punya harta, yang sudah wajib yang sudah nih keluarkan zakatnya jangan sampai ditunda kemudian kewajiban yang dinapakahi anak istri itu kewajiban orang tuanya ya itu kewajiban orang tuanya jadi istri, siapa yang mengezekati fitrah istri? suak suaminya siapa yang mengezekati fitrahnya anak? orang, tuanya bapaknya kecuali anaknya sudah balik kalau anak sudah balik itu harus minta izin dulu kalau mau disekati fitrah oleh orang tuanya harus izin kalau tidak izin tidak sah kalau anaknya sudah balik kalau anaknya sudah balik bisa sendiri dia zakat fitrah atau bisa oleh orang tuanya asal harus ada izin dari A anaknya terdahulu kemudian kemudian berapa kilo yang dikeluarkan jenis apa yang dikeluarkan itu zakat fitrah yaitu jenis makanan pokok kalau di kita ya beras makanan pokok kita ber beras keluarkan beras berapa kilo yaitu satu sok satu sok itu adalah empat mud kurang lebih dua kilo setengah atau dua kilo lebih atau tiga kilo silahkan mau yang dua kilo setengah silahkan saya mah pingin tiga kilo aja bu ya silahkan boleh ya jangan kurang dari dua kilo setengah harus harus itu jadi usahakan usahakan jangan sampai ter tinggal dari melaksanakan zakat fit fitrah aratos zakat serena alhamdulillah aratosnya mudah-mudahan segitampi zakat bagus ya Allah nuta acan jararakat zakat anak-anak sandri ya udah zakat belum kamu tanya orang tua kamu ya tapi kalau kamu sudah balik harus ya oleh diri kamu kalau mampu ya kalau tidak minta sama orang tua keluarkan zakatnya ya gitu kemudian nah itu yang bertalian dengan bab zakat jadi harus seliti ya di dalam urusan bab zakat jangan sembarangan memberikan zak zakat baik zakat fitrah atau zakat harta kenapa karena orang-orang yang menerima zakat itu khusus ada delapan golongan manuh manusia dikeluar dari itu berarti tidak sah ya kalau tidak sah berarti tidak sah zakatnya sama dengan tidak berzah berzahkan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian rizki yang halal yang banyak yang mudah yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan mudah-mudahan keluar dari ramadhan ini mendapatkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dicatat oleh Allah dari golongan orang-orang yang selamat yang bahagia di dunia bahagia kelak di akhirat dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah sehat walafiat zahir batin dan digoboh segala hajat baik kita hajat agama dunia dan akhirat amin ya rabbal alam selamat menikmati